Ini gerang gede cuman, tapi kalau dipegang nggak terlalu berat Berat ya? Beratnya gede? Oke guys Jenis shocking kita memang sudah membahasnya dari spek Dari ada yang marking, non-marking Kalau ini lebih ke borok Cuman boroknya bukan hitam putih, tapi coklat Kalau yang tiger itu? Putih ya? Putih hitam Ya, putih hitam Tiger itu khusus? Putih hitam Putih hitam, jadi memang yang kita awal bahas shocking kita itu memang agak beda dari struktur tulang ya Agak beda dan lebih bedanya itu di muka Di muka sama postur badannya Di dadanya Jadi shocking ini memang untuk di tingkat kontes ya Memang akan selalu ada upgrade-an ya Bagaimana untuk penentukannya itu Misalkan kita punya yang bagus, ternyata memang impornya lebih update Kita akan tetap lalat ya Karena kejadian di rumah di Kertas Solo Seperti itu Jadi saat tahun ini sedang lagi bagus-bagusnya lagi di binat-binatnya ternyata impornya datang yang baru Ya Kayaknya yang ini jatuh lah Ya kan? Jadi ya emang kalau gitu istilahnya hukum pasar ya? Hukum pasar Dengan ciriannya lebih bagus gitu ya Akan tetap lalat gitu maksudnya kan ya Walaupun kita ya Ini udah termasuk yang secara struktur udah bagus Busung, jingjit gitu ya Apa namanya corak pun bagus gitu Dari tembemnya pun dapat gitu ya tembem Ini masih peak Masih peak Masih peak Iya Ini masih peak Gimana sih awalnya, talking itu awalnya yang pertama yang bentuk wajahnya Yang pertama itu yang Megan Eh yang Megan apa Red Barn Masih ada burungnya Oh ya itu pertama wajahnya biasa ya Biasa Kalau ini Kayak seperti ini wajahnya nih Ini kan ini cewek nih Ini jantan Bukain ini Ini yang 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 red ini yang belorok Ini jantan Prediksinya Bukain nggak Dan cara warna pun ini memang Luar biasa ya Maksudnya Bagus gitu ya Iya Bagus Ada paduan warna Belorok ya Iya belorok Kayaknya ini Makin ntar mutasi Kayaknya lebih banyak ke putih kayaknya nih Enggak ke red ya Enggak ke putih kayaknya Lebih ntar kayaknya sih sayapnya lebih banyak putih Sayapnya Agak mutasi ya Iya Ini kan masih remaja ya Baru mandiri ya Ini Paling kurang tiga bulanan ini Tiga bulan? Kayaknya Nggak nyampe kayaknya Tuh Baru Lampas satu Ini masih ada Berarti memang Lapan lagi Berdek 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 Mudah-mudahan Baguslah Kalau untuk kontes Harusnya yang udah dewasa ya Iya Gak takut lah Kalau sama yang Tapi ini kalau gede Eh dewasa Gede lagi ya? Iya itu Makanya nanti Yang di GPC Karena PPKM level 3 Jadi kan cancel ya Sampai waktu yang Mudah-mudahan ya Tentukan ya Tunggu-tunggu pemerintah aja sih Jadi sebenernya kita juga internetnya mau bawa Kita akan Berani menyaingi MK Tudra Om Kampijan Atau mungkin Naira ya Naira Bisa juga Dengan Spek Menurut saya sih bagus Kecuali dia memang Nanti punya yang Baru lagi Dan Untuk Juri ya Untuk juri ya Bohonlah misalkan jangan terlalu Mengikuti Itu lah ya Trend Tapi kan Karena Karena kan pada Dasarnya Untuk spek shocking kan Udah ada Penilaian khusus ya Dari Dari Dulu sampai sekarang kan Harusnya yang baru-baru tuh Belum terlalu masuk penilaian Karena Belum ada di Kualifikasi Kontes Tapi kan Juri lebih tahu ya Iya Lebih tahu Jadi Oke apa Kemungkinan besar sih Dipisah Harusnya seperti itu Harusnya dipisah Harusnya Karena Istilahnya ada Dua-dua-dua kelas Ada dua kelas Yang berbagai kelas Karena Dari Shocking sendiri tuh Banyak banget Dari Postur yang Kelihatan sama Tapi udah Ada yang Kayak kemarin tuh Yang di GPC yang MK tuh Matanya kayak Gak ada Kayak AM ya Kayak ada Tutup alis ya Tutup alis Seperti itu Seperti itu Jadi memang harus ada kriteria masing-masing tuh shocking Jadi jangan Cuma di satu kelas shocking Tapi kan kalau secara standar nilai kan dia harus diem nih Harus diem Harus diem Artinya dia gak Gak geruk kan Gak berancar dia Kalau shocking itu kebalikan daripada yang lain Karena kalau diem Istilahnya Kalau Kelihatan MK tuh kan dia Ada strukturnya tuh Dari Utilitynya apa sih Set Kepala Kepala sama si Apa namanya Sejejar Kaki Sejejar kan Jadi terlihat Kalau dia diam Kecuali kalau dia Tapi Ini Ngerabahkan aja Jadi burungnya Diem aja Ngerabahkan Ini kayaknya sih gak terlalu Kita pun punya shocking yang red bar juga gak Ini bagus dia Secara Lalu di jantangnya sangat beraca banget Pastinya Berani dia gitu Gak 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 takut dipegang Gak takut ke orang Nah ini Tapi emang Kemarin pun Yang kita lihat ya Apa Penilaian Penilaian shocking itu cepat banget ya Cepat Itu Kalau gak salah 50 peserta ya 50 konsisten Cuman dia 58 Jadi Juri itu Memilih Hitungannya Per menit lah ya Satu baris Berat Kita pisah Yang Menurut juri Layak Naik Pisah Ya kan Emang mungkin bisa sih Kalau ntar Mungkin shocking Ada dua kelas Yang pembom Yang apa Yang Atau dari Kitanya sendiri Atau YFC nya sendiri Untuk Mungkin ntar bisa datang Karena memang Bukan Jenis ya Disebutnya apa ya Secara uniknya Agak banyak gitu Dari Tembomnya Ada Banyak gitu kan Dari Busungnya Banyak Mungkin nanti juga ada Diada 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 Lokal Dan bener-bener yang Impor Habisnya ada seperti itu Jadi Yang punya burung pun Akan Gak terlalu ini ya Ikutnya akan Punya harapan lah Tapi emang kalau Kwas shocking itu Bagian visi Orang Dan Apa ya Gimana ikut itu Penjurian ini Sangat-sangat Apa sih namanya Agak-agak ngeri Untuk Juri ya Karena Bisa di Pesertanya Jadi Agak-agak lebih Ricuh Pas kita kemarin Danganjuk Emang agak Bener-bener Juri itu harus Lebih teliti Jadi Kali-kali Bulak-kali Jadi Pokoknya Shocking ini Memang Primadona yang burung mempati Untuk tahun ini Untuk mungkin Kedepan Mungkin masih Shocking Karena terbukti Yang pendaftar pun sampai 58 Paling terbanyak Dan kita Belum berani menurunkan Karena memang Kita disana ada tahu Ada MK Ada OMCAM Ada NAERA Jadi Masukah Kalau misalkan Ada spek yang burung Shocking untuk Lokal Ini termasuk lokal Ini Pasti murking lokal Gw fellowship Tapi Gapot Lagi Ngurijang Untuk para Beri Lepas Lu Lepas Emang ini kelas Menengah atas Secara itu Macan Macan Salah kayak kita nih menengah ke bawah agak sulit makanya kita bawa tuh cop doang ya kan cop sama dan terbukti cop kita memang fighter juara walaupun cuman harap lah harap tapi sebenernya harganya kisar berapa sih agak harga kayak gini baik lagi kalau misalkan dia impor anakannya kalau impor kan F1 ya anakannya F2 itu kalau impor kisaran 40 juta anaknya 5 juta 8 juta anaknya itu ya itu baru mandiri itu impor asli ini termasuk lokal apa impor nih ya saya sih gak bisa ngomong tapi namanya lahir disini pasti lokal tapi speknya spek impor sih kalau menurut M yang kita kunjungi di GPC om M tetap lo iya impor cuman memang lah ini lokal darahnya iya mungkin kan kalau udah dikitakan kita impor kisinya dari pakan yang berkurang jadi stup-tup tubuhnya ada mengecil biasanya begitu dari makanan sih ya tapi ini untuk yang 3 bulan cek gini udah gede banget iya emang gede tapi emang kata para senior itu harusnya kalau apa merpati itu jangan kasih purayam purayam? iya prosentrat lah ya harusnya biji-bijian itu lebih-lebih berisi kemerpatinya karena satu yang mahal ya kita harus teralih ke purayam itu kalau purayam kan kampungan dari jagung juga ada tapi kebanyakan kan ikan ikan ya dia kan untuk lemak bukan otot kalau pakan buruk ayam kan untuk lemak yang untuk daging jadi shocking ini memang indah sih maksudnya bagus makanya juga dia banyak jenisnya ya bagus dari warna yang bawah lebih cemberut yang bawah itu yang rambutnya itu lebih jigrak segera ya lebih jiri gitu ya ini masih satu anakan ya kayaknya satu ini saya nggak-nggak itu nanya masalah hidupan secara profesional bagus nih badannya emang niatnya mau bawa kebogol iya ini kita bandingin nama yang red bar ke mata tapi dia agak itu agak nggak apa-apa coba deh terbang nggak dia terbang sih cuma nggak akan jauh cuma karena kita di atas takut ke bawah kan lumayan di luar secara visual kelihatannya lebih besar yang red bar jadi ya gede banget kalau kita pegang struktur rangkanya tuh lebih padetan yang ini lebih padet ini apa rangka tulangnya lebih besar ya dan lihat dari ininya dari bidang dadanya ini kan lebih nebar turun tapi tapi emang jadi salah gede nih pala paling gede apa emang udah indukan kali ya mungkin itu kalau udah indukan mungkin gede lebih gede lagi tapi memang beda aja di wajah wajah ini kan biasa nih ini shocking yang pertama ini kayak begini modelnya ini struktur mukanya nggak 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 tembem nggak berdiri depannya nggak berdiri yang ribet gitu biasa ini normal cuman yang pertama gini di shopping shocking terima doanya dulu ini dulu ini yang karena imported data yang lebih kualitasnya bagus ya teman-teman itu itu kalah jadi ya dia kasihan lah yang dulu dia beli mahal sekarang ya harganya juga turun jauh ini dropnya ya jauh ini ini udah udah murah ini hitungannya karena kan kalau breeder atau orang yang menihara perpatriasi untuk kontes pasti nyari yang mutu yang bagus kualitas yang bagus nggak mungkin yang rangung-ganggu gitu kan kalau cuman hobi ya yang penting kita punya banyak lagi cuma buat koleksi ya kalau setuju aja kontes ya beda ya kita nyari nyari kualitas dan ini kita datang akhirnya gagal yang punya pilihan lah ya buat kontes ya ada sebenarnya jadi kalau ini kan dadanya beda jadi ini kalau kali bobot beratan ini sebenarnya yang mana yang ini redbar iya yang redbar lebih berat ini lebih ringan cuman dia terangkat tulang apa ototnya kalau dipegang itu berasa lebih lebar gitu tinggal di si ininya aja ya tunggu dewasa aja pasti lebih besar kayak dia lebih big jadi untuk para breeder ya tapi ini kan udah dewasa gak ya iya udah dewasa udah berapa udah setahun lebih di kita ini tahun lebih nah ini jongklus ya ini belum ini ya belum masih dengar tapi gak netus kan yang ini ya satu lagi satu lagi ya ini mah belum dengar belum dengar ya cepatnya gede banget dan dia emang gak mau diem kalau dia mau itu beda ini beda antara yang tembom sama yang ini beda karakternya beda ya jadi kok terbang gak sih di sini gak tau ngaruh juga ya biar dia coba dimasukin di jeterin biar masuk ya tapi memang burung shocking itu ginak ya maksudnya jauh ya bedanya ya tegang banget tuh tembomnya ya gede ya emang pasti lebih gede redbar cuman mukanya ya mukanya itu loh karena kita kemaren pengalaman dari ikut kontes lihat shocking mereka ragam kita wah ternyata ini bagus bagus lihat yang redbar jadinya kan turun gitu loh hampir sama lah yang di kontes lanjut sana muka-muka kayak yang gini nih yang warna dorok ini ini jarang ada yang seperti ini tapi matanya tuh kecil agak tembom gitu ada yang redbar tuh ada matanya ketutup ya iya lebih tembom gitu lebih tembom terus apa sekilas ya yang pernah juga sekarang lagi ke ternyata yang arjen AM tuh maksudnya arjen AM arjen itu warna arjen itu warna ini warna loh karena denger-denger banyak sekarang kayaknya ke arah situ untuk AM ya untuk amerikan muridnya ke arjen pasti harganya sekarang masih mungkin nanti kita akan review mungkin ya makanya ya kalau AM arjen itu jarang yang kita jarang dijual karena apa dia masih seleksi-seleksi yang punya nya nih yang itu dia dia pasuk spek ya potong gak baki dia luarin ya banyak biar gak nurunin harga jadi nyari spek yang tinggi bagus dulu lalu dikeluarin lah kalau yang masih minus kurang dari tekan spek yang yang punya nya ya pasti di spek dia oke guys memang shocking ini memang prima dodanya di market hias sangat banyak memang penggemar tapi padahal gak nge-trel ini ya menurut saya sih gak terlalu tindak hiasnya mas mahal mendingan kalau gak nopet kalau gak wiper saya harganya jauh banget gak paham lah mungkin perawatan lebih mudah yang SK ini ya dia gak terlalu ya karena memang simbar-simbarnya itu yang kalau ini kan kayak merpati biaya cuma bodinya aja dia mungkin gak perlu babuan kalau sendiri bisa bisa deh bisa cara hias memang dari persing bagus dari pusat itu kan kalau kita gak bisa ngerawat simbarnya ya ya rusak juga sih kotor gitu ngelawan ya jadilah ini mah masih berapa bulan ini mah sudah indukan saya berani juga dia dulu ini iya padanya ini dulu iya karena emang keren memang posturnya kalau diri bulunya agak mekar dia lebih gede banget padanya ini jantan ya iya dari kakinya pun emang udah size-seg gede banget gitu cek bahasa sunan membadag membadag ya gede terima kasih ya yang selalu support kami di Omakno Perpatias channel jangan lupa yang belum subscribe subscribe terima kasih yang telah dukung kami salam berbagi terima kasih selamat menikmati Terima kasih.